Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis laga EPL antara Wolves vs Manchester United. Pertandingan berjalan cukup alot sepanjang laga, dan MU berhasil curi kemenangan dari kandang Wolves dengan kemenangan tipis 1-0. Dari statistik, ball possession cukup berimbang dengan 46 vs 54%. Namun, MU lebih dominan dalam hal chance creation atau kreasi peluang dengan 16 shot yang bernilai XC cukup tinggi 2,21. Namun, MU memiliki masalah dalam hal finishing yang nggak bisa memaksimalkan beberapa peluang matang yang didapatkannya. Salah satunya peluang emas dari Garnacho. Rashford yang dihukum dengan menjadi cadangan oleh Ten Hag lantaran ketiduran saat rapat tim justru jadi penyelamat. Ia sempat mencetak gol kedua namun dianulir. Nah, kita akan bahas jalannya pertandingan dari segi taktikal. Let's go, kita bahas sama-sama. Tuan rumah Wolves yang diasuh oleh pelatih baru Julen Leopetegui menerapkan formasi 4-3-3 yang bisa diubah menjadi 4-2-3-1 dengan Nunes dan Neves sebagai double pivot dan Moutinho di nomor 10. Sementara itu di kubu MU, Ten Hag tetap menggunakan formasi 4-2-3-1. Hanya ada satu perubahan di starting line-up jika dibandingkan dengan laga sebelumnya yaitu Rashford yang dibangku cadangkan dan diganti oleh Garnacho. Wolves bermain dengan sangat agresif menerapkan high press menggunakan shape 4-2-3-1 saat MU memulai upaya untuk build up konstruktif dari lini pertama. Blok press Wolves ini akan memposisikan untuk rapat di sisi bola atau striker. Gigi Costa dan Moutinho yang bermain sebagai attacking midfielder akan bergantian untuk menekan center back membawa bola dan menutup Casemiro. Basis high press Wolves ini adalah main marking di mana satu pemain MU akan dimarking oleh satu pemain Wolves. Hal ini cukup menyulitkan MU untuk melakukan progresi karena dua pivotnya selalu dimarking oleh pemain Wolves. MU mencoba melakukan variasi dengan martial yang drop. Namun center back Wolves nggak segan untuk melakukan step up guna melakukan tracking atau mengikuti striker MU yang turun jemput bola. Saat blok press Wolves rapat di sisi bola dan akses ke tengah tertutup MU mencoba untuk melakukan switch ke sisi jauh. Namun skema ini juga masih bisa diantisipasi oleh Wolves menggunakan taktik defensif winger baik Podence maupun Huang Hichan yang rajin melakukan trackback atau mundur ke belakang. Dengan trackbacknya winger ini shape backline atau pertahanan terakhir akan lebih terjaga karena nggak perlu merenggang untuk menutup pemain MU di sisi sayap. Dengan defensif winger yang trackback hingga ke backline Wolves bisa memiliki lima pemain di garis pertahanan unggul jumlah dengan empat pemain MU di lini depan. MU mencoba untuk membongkar pertahanan Wolves dengan kombinasi triangle shape. Namun selain karena eksekusinya yang kurang baik banyaknya pemain Wolves di garis pertahanan dan dua pivotnya yang juga baik dalam melakukan cover skema MU ini bisa diredam. karena asus Ten Hag cukup kesulitan membongkar pertahanan Wolves. Berbeda dengan MU yang kesulitan dalam fase build up Wolves lebih bisa mengeliminasi pressing MU. Cara Wolves melakukan build up dengan salah satu pivot baik Nunes atau Neves yang drop di tengah dua center back sehingga Wolves memiliki shape diamond dengan tiga pemain di lini pertama dan satu pivot di depannya. Yang menjadi kunci di sini dua center back Wolves gak stretch terlalu lebar dan bisa mengikat winger MU untuk narrow atau rapat ke tengah. Dengan taktik ini ruang di sisi sayap akan terbuka untuk fullback Wolves menerima progresi. Skema lain yang dilakukan oleh Lowe Ptegui untuk membebaskan fullback di sisi sayap adalah dengan mengikat fullback MU agar gak bisa naik untuk press fullback Wolves. Adalah Podence atau Hang Hichan yang memposisikan dirinya di area half pace sebagai dekoy atau pancingan dan menarik wanbisaka sehingga bisa mengosongkan area sayap. Cukup rapi dalam mengeliminasi pressing MU namun Wolves juga bermasalah dalam fase chance creation atau penciptaan peluang sehingga serangannya sering patah di final third MU. back-back MU juga melakukan blocking shot yang cukup baik. Show yang dipasang di area center back pun tampil cukup impresif. Wanbisaka juga mulai menunjukkan performa baiknya. Di awal babak kedua, Ten Hag melakukan pergantian di half time dengan Rashford yang masuk menggantikan Garnacho dan pemain bernombor punggung 10 ini berhasil menjadi penentu kemenangan dengan gol sematawayangnya pada babak kedua. Terlihat di golnya ini, Rashford lebih berani untuk bermain di ruang sempit dibaringi dengan body balance yang bisa menjaga bola dan tubuhnya saat dipres oleh dua pemain Wolves. Namun yang menarik bagaimana proses sebelum gol ini terjadi di mana MU menggunakan skema switch play. Setelah switch play di babak pertama banyak digagalkan oleh Wolves, di momen ini MU menggunakan lebih banyak pemain di lini tengah. Ada Wan-Bisaka yang invert dan Varane yang naik. Selain itu, positioning Fred juga menjadi kunci dalam mengikat Adama Traore dan membuka ruang bagi Malaysia di sisi jauh. Rashford yang menjadi target switch di sisi kiri melakukan cut inside lalu mengeksekusi umpan 1-2 dengan Bruno. Rashford sempat mencetak gol kedua yang dianulir karena handball. Juga dengan situasi yang hampir sama, bermain di ruang sempit dengan body balance yang baik melewati tekanan dari dua pemain Wolves. Namun, gol ini harus dianulir karena bola rebound mengenai tangan Rashford sebelum masuk ke gawang Jose Sa. Aturannya memang pemain penyerang akan dihukumi pelanggaran jika tangan mengenai bola sengaja ataupun gak sengaja. Apalagi ketika pemain handball tersebut langsung mencetak gol. Kecuali jika bola diumpan ke pemain lain yang gak handball. Dengan kemenangan tipis ini, M.U naik ke peringkat 4 dan memangkas jarak dengan tim di atasnya, Manchester City serta Newcastle yang hanya meraih 1 poin. Pada laga ini juga kita kembali melihat bagaimana sikap tegas Ten Hag terhadap para pemainnya. Ia berani untuk menghukum Rashford dengan membangku cadangkannya di babak pertama. Ten Hag menyebut setiap pemain tanpa terkecuali harus bersikap sesuai standar dan aturan-aturan yang ada. Setiap kesalahan akan ada konsekuensinya. Hal tersebut juga berlaku dalam pertandingan. Semua ada konsekuensi atau tim akan gagal. Pemain harus menyerang dengan sebelas pemain dan bertahan dengan sebelas pemain. Ini juga yang terlihat pada diri Antony yang kerap trackback ke belakang meski di pertandingan ini ia gak begitu mencolok dalam menyerang. Dan ini yang membuat M.U sulit untuk dibobol. Terima kasih telah menonton!